Ini terkait dengan dampak dari COVID-19 ini, terutama dari sisi ekonomi, saya kira kemarin pemerintah Pak Menko Perekonomian bersama para menteri bidang ekonomi sudah mengeluarkan stimulus kedua. Nah tadi terkait dengan pertanyaan bagaimana menanggapi sebenarnya kebutuhan dari para pengusaha terkait dengan kelancaran pasokan bahan baku untuk industri-nya, mengingat hampir 30 persen bahan baku industri manufaktur kita dari RRT. Nah sebenarnya pemerintah sangat menyadari betapa sebenarnya alternatif sumber bahan baku industri ini juga cukup terbatas, apalagi pada saat yang sama industri-industri dari negara lain juga sangat membutuhkan. Karena itu sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan berbagai strategi kebijakan, dari sisi korporasi sendiri kita juga minta mereka juga melakukan corporate action di dalam rangka mencari negara-negara alternatif karena mereka yang paling tahu kira-kira alternatif negara untuk source dari sumber tahan bakunya dari mana. Nah pemerintah juga membantu terutama teman-teman Kemenlu dan Kemendak, para teman-teman kita KBRI dan ataseperdasangan juga akan memfasilitasi mendorong untuk mencari alternatif pasokan bahan baku dari negara lain. Nah karena itulah sebenarnya kenapa pemerintah kemarin mengeluarkan stimulus kedua yang lebih banyak fokusnya ke industri manufaktur. Ini lebih banyak karena kita ingin membantu meringankan pada saat mereka nanti harus mendatangkan pasokan bahan baku dari luar RRB. Karena pasti dari sisi harga dan volume tidak bisa menyamai apa yang selama ini dihadapkan dari RRB. Karena itulah kemarin dari sisi insentif fiskal kita yang kedua kemarin lebih banyak memang membantu meringankan teman-teman dari industri manufaktur. Makanya yang kita lakukan kemarin adalah insentif terhadap PPA pasal 21, pasal 22 impor, pasal 25 dan sebagainya. Tujuan utamanya sebenarnya selain untuk membangun daya penuh masyarakat terutama pekerja di sektor itu juga sebenarnya meringankan beban dari industri manufaktur tadi. Pak Susiviono terkait dengan import ini tanggapan Anda Pak mengenai kegundahan industri. Katakanlah seperti industri tekstil di tengah kemudahan import yang justru dianggap bisa mengancam menurunkan pendapatan negara sendiri dan mengancam industri lokal. Industri tekstil mulai ancang-ancang ini Pak. Sebenarnya kalau industri tekstil dan produk tekstil atau beran jadi jadi TPT itu termasuk di dalam daftar 19 industri kemarin yang sama-sama mendatapkan insentif fiskal di simulus kedua yang kemarin. Jadi kemarin kurang lebihnya teman-teman 19 sektor industri ini mendapat kemudahan PPH pasal 21-nya ditanggung pemerintah untuk 6 bulan, relaksasi PPH pasal 22 impor dan juga untuk pengurangan PPH pasal 25. Nah sebenarnya terkait dengan industri TPT tadi, yang dikhawatirkan itu kalau nanti masuknya bahan baku impor itu, itu mengganggu industri sejenis di dalam negeri. Karena itu kemarin kita sebenarnya di luar yang terkait dengan simulus fiskal, kemarin kan ada 4. Sebenarnya ada satu lagi yang kita sedang bahas, salah satunya adalah penurunan biaya masuk impor. Nah karena kita masih menghitung dampaknya terhadap industri dalam negeri ini, terutama tekstil produk tekstil, makanya kemarin kita belum keluarkan simulusnya. Kita memahami apa yang nanti dampak terhadap industri dalam negeri, karena itu kemarin salah satu kebijakan yang akan membawa dampak keperlindungan industri dalam negeri, yaitu penurunan biaya masuk impor bahan baku industri tersebut, kita belum keluarkan kemarin, kita masih kaji kembali. Kami paham betul apa yang kira-kira diharapkan dan dikeluarkan oleh teman-teman industri yang kurang lebihnya ada industri jenis di dalam negeri. Baik, nah eksekusi dari stimulus-stimulus nanti di lapangan Pak. Apa yang perlu kita pahami mengenai penyesuaian anggaran kementerian maupun lembaga, sekaligus penyesuaian anggaran dari pemerintah-pemerintah daerah untuk menangani wabah COVID-19 yang semakin merebak akhir-akhir ini? Oh iya, untuk penyesuaian anggaran sudah pasti ini diperlukan penyesuaian yang cukup signifikan mengenai realokasi dan lain sebagainya. Nah, Ibu Menteri Keuangan kemarin sudah menerbitkan surat edaran sebenarnya. Surat edaran nomor 6 tahun 2020, itu tanggal 15 Maret kemarin, kira-kira intinya mengenai refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Jadi, diatur di dalam surat edaran itu bagaimana seluruh kementerian lembaga untuk mengantisipasi dan menangani dampak COVID-19 ini ada diatur di situ bagaimana melakukan refocusing kembali kegiatan-kegiatan BKL dan juga realokasi anggarannya. Jadi, sudah ada aturan jelas di situ dan memberikan ruang yang cukup untuk penyesuaian anggaran dari seluruh kementerian lembaga. Baik. Sebagai penutup Pak Susi Viono, kami ingin tahu kondisi kesehatan pejabat dan juga aktivitas perkantoran di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hingga hari ini, Pak. Ya, Alhamdulillah hari ini kami, Pak Menko juga sama-sama di kantor karena rencana jam 10 ini akan ada rapat dengan Bapak Presiden dan seluruh Menteri melalui video conference dan saya kira kita tetap mendoakan menjaga para pemimpin kita supaya selalu dalam menjalankan tugas mendapatkan perlindungan dan kesehatan. Hari ini kami tetap berjalan seperti normal biasa, hanya sesuai dengan surat edaran dari Kemenpan RB, beberapa staff kami atur bisa mulai berkantor dari rumah atau work from home. Namun untuk Pak Menko dan seluruh jajaran Islon 1, Islon 2, kami ngantar seperti biasa dan tadi pagi kami sudah rapat dengan Pak Menko, terutama untuk menindaklanjuti kembali stimulus kedua yang kemarin kami keluarkan dan diminta melakukan evaluasi dan monitoring. Demikian, Pak. Ada tes-tes tambahan tertentu yang harus dilewati dan dilalui oleh para pegawai di Kementerian Anda, Pak? Termasuk Pak Menteri? Kalau untuk Pak Menko, kemarinan sudah ada arahan dari Bapak Presiden dan sudah melakukan tes di RSPAD. Sedangkan kalau untuk para pegawai di Kemenko rekonomi-an, kami mengikuti semua surat edaran baik dari Kementerian Kesehatan, kemudian Kementerian Pan-RB, dan kami juga melakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan untuk seluruh gedung di Kemenko Perekonomian.